I feel like I'm losing my mind Cause everybody in the world 3 mockup gratis untuk aplikasi Pixelab di HP Android Dengan format file PLP Sebelum mendownload file PLP nya Buat kalian yang belum subscribe silahkan bantu subscribe channel Fahmi Dain ini Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya Nah jika sudah subscribe kita lanjut masuk ke tutorial cara membuka file PLP nya Pertama-tama silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi untuk file 3 mockup Pixelab nya Lalu tampilannya seperti ini kalian diarahkan ke situs mediafire Setelah itu tinggal kita download saja disini 3 mockupixelab Kita klik Lalu muncul notifikasi download seperti ini Dan disini pastikan kalian mendownload 3 mockupixelab dengan format zip Lanjut tinggal kita pilih download saja Lanjut tinggal kita pilih download saja dan otomatis akan terdownload Tinggal tunggu proses downloadnya selesai Jika sudah selesai kita buka untuk filenya kita bisa pilih titik 3 Lalu kita pilih download Nah disini ada file yang sudah terdownload dengan format zip Tinggal kita klik Tinggal kita klik Tinggal kita klik Tinggal klik dan disini pastikan kalian sudah mendownload dan menginstall aplikasi jarsever Lalu kita pilih ketiga filenya Disini formatnya PLP ya Di bagian belakangnya Kita pilih ketiga file Lalu kita pilih yang ini Untuk mengekstraknya Kita pilih Lalu selanjutnya kita akan membuat folder baru saja Untuk mempermudah kita pilih tambah lalu kita pilih tambah folder baru disini namanya kita buat sama saja ya 3 mockup xlab kita hapus nah disini 3 mockup xlab lalu jika sudah kita pilih ok selanjutnya tinggal kita pastikan file yang sudah kita copy tadi di folder 3 mockup xlab kita pilih yang ini nah otomatis sudah ter ekstrak ya disini ada 3 file dengan format plp di bagian belakangnya ok dipastikan belakangnya plp ya jika sudah ter ekstrak lanjut kita akan membuka filenya kita masuk ke aplikasi pixel lab disini saya menggunakan versi 1.9.9 untuk aplikasinya silahkan cek di deskripsi lanjut kita buka file file manager di aplikasi pixel labnya jika belum ada file manager kita bisa menggunakan alternatif lain ya kita bisa pilih titik 3 di bagian kanan atas lalu kita pilih open file plp yang ini kita klik open file plp lalu selanjutnya kita masuk ke titik plp yang di sebelah kiri ini kita pilih lanjut kita arahkan ke folder yang sudah kita buat tadi ya untuk lokasinya di download lalu kita masuk ke folder 3mocapix lab yang baru kita buat nah disini ada 3 file dengan format plp disini kita akan coba buka salah satunya kita pilih yang ini kita klik nah disini bisa kalian open and add dikarenakan disini sudah ada saya akan pilih open only kita pilih open only oke kita pilih kembali nah disini tampilan mockup untuk jaket crop topnya sudah muncul ada bagian depan dan ada juga bagian belakang kita bisa cek di layer apa menu layer yang ini lanjut kita akan mengedit untuk desainnya kita akan coba masukkan desain kita pilih tambah from gallery kita akan coba masukkan desain seperti ini nah disini dikarenakan backgroundnya masih ada berwarna hitam kita akan hapus kita bisa masuk ke menu eraser color lalu pilih enable jika sudah kita pilih icon pipet yang ini selanjutnya kita arahkan ke warna hitam lalu pilih checklist yang bawah ini otomatis warna hitamnya akan terhapus di bagian toleransnya bisa kita setting lalu pilih checklist jika sudah kita atur posisi dari desainnya seperti ini kita paskan saja posisinya sesuai dengan selera jika sudah pas kita buka menu layer lalu kita letakkan layer desainnya di bawah layer tali kita geser dua layer ke bawah seperti ini di atasnya ada layer tali dan layer shadow untuk merubah warna mockup jacket kita pilih layer yang berwarna hijau neon lalu kita masuk ke menu color untuk merubah warnanya kita pilih enable lalu kita ubah warna untuk jacket crop top silahkan kalian coba saja dengan warna yang ingin kalian gunakan disini untuk warna hitam saya akan gunakan warna hitam yang paling ujung ini oke cukup jika sudah pas kita pilih checklist nah disini untuk talinya bisa kita ubah juga warnanya kita pilih layer tali lalu kita masuk ke menu color pilih enable nah untuk talinya tinggal disesuaikan saja oke kita pilih checklist nah disini untuk mockup dan desainnya sudah rapi tinggal kita simpan ke gallery jangan lupa sebelum disimpan backgroundnya kita buat menjadi transparan lalu pilih save as image dan pilih save to gallery tunggu proses penyimpanannya selesai jika sudah tersimpan untuk mockup bagian depan kita bisa undo lalu kita sembunyikan mockup bagian depannya seperti ini oke lalu kita buka layer untuk mockup bagian belakang seperti ini nah jika sudah untuk desainnya kita geser ke bagian bawah seperti ini oke cukup tinggal kita atur ulang posisi dan ukuran dari desainnya cukup nah untuk merubah warna kita pilih layer warna atau layer jaketnya dan pilih color untuk merubah warna jaket crop topnya nah disini jika sudah tinggal kita buat backgroundnya menjadi transparan lalu pilih save as image oke jika sudah kita akan coba buka untuk file mockup yang lain kita pilih file manager lalu kita pilih plp dan kita buka untuk mockup yang lain kita pilih yang ini lalu pilih open only saja pilih oke nah disini untuk mockup yang kedua kita bisa buka menu layer untuk mengecek mockup nya lalu kita buka mockup yang ketiga kita pilih file manager lalu kita pilih plp dan kita pilih folder yang sudah kita buat tadi lalu kita pilih yang mockup kaos nya seperti ini oke kita bisa cek untuk bagian layer nya disini hanya bagian belakang saja oke jika sudah kita bisa custom saja untuk mockup yang lainnya sesuai dengan selera kalian oke mungkin segitu saja video kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton dan jangan lupa juga tonton video lainnya selamat menikmati